Hai kita kembali ke layar hidup sederhana Cipu Pondol outside mengosai bola disana ada Kemi nomor punggung 25 pendek saja hari ke samping disana ada akmal mantan penggawa PS3 ada juga persewani saudara akmal juga diturunkan oleh coach setiawan tarik ke belakang pendek saja joni nomor punggung 20 hari ke tengah sana ada Haji Dino Sultan dari Kalpuk juga diturunkan saudara-saudara Haji Dino selamat datang Bapak William manajer dari Sakunar yang akan menjadi lawan tangguh dari tim anil tanggal 19 saudara-saudara kita tunggu keputusan wasif eh terjebak upset rumah-rumahnya pemain situ bono open saudara-saudara kami atas nama Panitia dan juga Persebaya legend mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Panarukan karena pecoh sucianto Anang Ma'ruf dan juga penggawa Persebaya legend tidak bisa hadir ke labangan laden sepatra karena mengawal tim Persebaya junior yang berlagak di Liga 1 Indonesia mbak yang berkerudu munduran mbak munduran mundurnya cantiknya gelewatan hampir saja seru-saudara sejarah-saudara sejalan West yang dilakukan apalur punggung 19 hampir membuat penonton yang bergerudung merah muda tersenyum saudara-saudara kali ini situ benda opre membangun selanjutnya kembali Joni gerakan kupu-kupu gajah-gajah Persebaya mau aja ditipu saudara-saudara Hai nomor-punggung kali ini situ benda Hai persibaya membangun selanjutnya nomor punggung 21 tarik ke belakang Yono tandas kembali Persebaya legend nomor punggung 8 Andi Gepeng mantan penggawa Persebaya di tahun dua ribuan saudara-saudara kali ini memperlambat ritmo permainan Persebaya legend situ benda opre melakukan serangan dalam berupaya menyamakan gol yang sudah tertinggal satu kosong Yono lambung tinggi nomor punggung 15 Yono main asli ringin Anon yang berkiprah di Surabaya Surianaga Surabaya Mas Yono saat ini mempunyai Persebayaan legend nomor punggung 15 Yono ini adalah putra daerah di situ benda bolain bola-bola-bola-bola iya terima kasih Oh ada-ada sekolah-sekolah kedudukan mendapat penjuru untuk Persebaya legend Surabaya iya pergantian bola dilakukan kedua tim panitia sudah memenuhi syarat liga menyediakan bola kualitas internasional saudara-saudara alam tinggi depan kedenggulan nomor punggung 19 komat suharto mantan penggawa timnas Surabaya inilah komat suharto Surabaya suatu rekor sejarah kembali berulang di lapangan Raden Subatra Surabaya dari tahun empat puluhan lapangan ini sudah di hadiri pemain sekelas timnas Rony Pati Nasarani saudara-saudara kali ini kembali kita ke labangan hijau situ pada oven membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Persebayaan legend akan ke belakang ancang-ancang nomor punggung 23 akmal yang dituju setelah yang sangat cermat dari akmal saudara pendek saja akmal ancang-ancang terlalu lama membangun serbual akmal tarik ke belakang Oh dapat dicuri bola sudah bersama-sama untuk berpunggung-tujuh berbahaya kali ini meluang diletakkan bersama-sama nomor punggung 7 akal yang ketaruh ke belakang disana ada adiketeng rakan buruk aja ngapain-gapain nomor punggung tujuh yang tarik tersepih disana Adi komat selama masih Andi komat Masih melambung saudara-saudara masih melambung buat apa lilin kalau ada lampu buat apa yang lain kalau ada kamu komat bola-bola Oh sudah ada tenang-tenang penonton tenang ya Andi masih Andi ada pendek saja persibaya legendari ke belakang di sana ada Yono masih Yono terjadi perebutan bola Emi Yono di sana nomor punggung 6 Surabaya offline Oh wasip wasip Oh bola masih hidup sesuatu bola masih aktif itu Bondok of keren angkat lambung ke depan berbahaya kali ini Oh ya kita lihat dokter Asari panggilan dokter Asari dokter Asari bisa iya 24 jam praktek sama Mbak Ika siap-siap air bagi para penonton jangan dilupakan otot pertandingan besok sore pertandingan pembukaan purnamen Raden Subhat Rakap yang pertama berset Melenum FC di go dan kawan-kawan akan berhadapan dengan berseru banyaknya sumber warung saudara kepada para penonton yang ingin berada di dalam lapangan mengewa 2.000 saja sudah bisa menyaksikan pertandingan dengan santai dan nyaman saudara-saudara kali ini situbur oven Joni mencoba melakukan terdengar first time Anda sih kiri Andi Gepeng nomor punggung 8 Andi Gepeng kerjasama dengan Omat Suartu Peci Takgul yang pertama mantap pemain tim nasi saudara-saudara Omat Lending saja terlibat offset my word was it pergantian pemain bergantian pemain SOF nah ya kayak di tipe-tipe anunya tapan bergantiannya iya bukan kaleng-kaleng panitia turnamen Raden Subhat Rakap menyiapkan dengan sungguh-sungguh saudara-saudara mengidari lapangan dengan pagar besi lain-lain juga menyiapkan CCTV di atas pohon mangga mengawasi para penonton yang akan membuat kerijuan saudara-saudara dan juga menyiapkan penembak gitu di setiap sudut lapangan jangan majam-majam terang-majam yang mau berada di baku VIP silahkan naik ke atas mangga ada apa-apa oh kita sungguh saja Yudi bufon keluar dari sarangnya saudara-saudara lambung tinggi ke depan siapa yang dituju di sana dan di komat langgaran dilakukan pemain belakang studiwondo offline nyaman tangan mas nyaman tangan nyaman tangan ya siapa yang dituju di sana nombor punggung tujuh pendek saja berbahaya kembali nomor punggung tujuh itu tadi berbahaya kembali ini berbahaya kembali Sainal Abidin Masih kita ingat Sainal Abidin Inilah penciptaan gol yang kedua Sainal Abidin Apakah juga akan nanti mampu Menggitarkan gawang dari Taufik Hidayat Persek Legend Kita tunggu saja di pertandingan Yang ketiga 2-0 skor gedudukan Haji Subairi Menempatkan keluar Haji Subairi Tidak frustasi Haji Subairi Dengan semangat tinggi Berusaha Menyamakan kedudukan Tertinggal 2-0 Sangat tenang sekali penguasaan bola Dari Persekutu Pendek saja disana ada Percintaan gol yang kedua Sainal Abidin Umpan-umpan yang sangat cantik Sainal Abidin Paspan Asis yang diberikan Sainal Abidin Kepada adik-adik Bisa dilihat Umpan-umpan dari Para legend ini Bisa dipelajari ya Bisa dipelajari Bisa dipelajari mana suara mau bonek bersih banyak emosi jiwa nomor punggung 19 komat suartong kampung tinggi gerban kemi pendek saja kemi nomor punggung tidur Pani Tepes main yang sangat tenang saudara-saudara landang mencengkil bola dengan energi saudara-saudara Pani Tepes kerjasama dengan Nandi Kepeng Saynal Abidin Pani pendek saja sangat tenang sekali lampu tinggi ke depan siapa ini tujuh nomor punggung 20 Rakan Punggung tarik ke belakang disana ada Saynal Abidin pendek kembali Nandi Kepeng ikat tinggi di peringkatan permainan Persibaya Legend hari ke belakang lampu tinggi ke belakang wasit penguasaan bola yang sangat tenang langgaran langgaran persibaya emosi jiwaku seru-seru dikoneksi di pondo indeks saja 20 memimpin lampu tinggi ke depan disana ada nomor punggung 30 sutikno indeks saja hari ke tengah iya 20 20 dia satu menit tersisa injury time Bapak yang kedua pertandingan yang kedua skor kedudukan masih 2-0 Bapak keboi panggilan Bapak keboi dengan raut kecewa Haji Suwairi mendapatkan satu buang emas disiasiakan dengan tendang yang masih melenceng di sisi kiri pertahanan Yudi Bufon turut-turut-turut amanlah gawang dari Persibaya Legends skor masih lebih panjang sudah dibunyikan dengan keunggulan Persibaya Legends Surabaya 2-0 skor kedudukan iya di pertandingannya ketiga perpandukan Legend Ferry Bapak Ayau yang terpetuk apakah dapat menembus ketajah pertahanan dari Persibaya Legends Surabaya kita tunggu saja terima kasih kami ucapkan satu dua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!